Sekolah Sepak Bola SSP Bahara Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis memiliki tekad untuk bisa mencetak bibit pemain sepak bola yang dapat diandalkan nantinya menjadi pemain yang profesional. Namun, Sekolah Sepak Bola yang berlokasi di Desa Bahara Kecamatan Panjalu ini masih mengandalkan iuran dari para siswanya, yang ini sebesar 3.000 persiswa setiap kali latihan. Menurut undang, sebagai pelatih SSP Bahara, dirinya mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Padahal kata ampun, SSB-nya yang saat ini memiliki sekitar 50 siswa, banyak menyumbang pemain-pemain untuk membawa nama baik Kabupaten Ciamis. Utrabahara 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 SSB-nya yang terutama adalah mendidik ahlak. Mendidik ahlak bukan main bola saja, tapi yang diutamakan adalah ahlak di lapangan. Karena dalam bermain bola itu harus punya itu ahlak yang baik. Di samping yaitu main bolanya. Jadi, satu kali lagi, ini SSB ini adalah mengutamakan adalah mendidik anak. Itu terutama adalah ahlaknya. Di samping yaitu bolanya. Dari luar juga ada. Dari luar desa Bahara ada. Jumlah anak didiknya berapa Pak? Kurang lebih 50. Dari 2009. 2009. Berapa kali ya jadi juara gitu. Yang kemarin saja bulan Desember 2020 kalau nggak salah itu, itu juara di Pamukolan. Itu juara pertama. Itu kelompok U 9 tahun. Kelompok usia 9 tahun. Jadi sudah pernah berkiprah jadi juara ya Pak? Ya, sering itu ya. Sering, sering. Bisa diulangi di usia yang berapa tuh Pak? Yang juara pertama itu? Yang pertama itu usia 9. Kalau yang kebelakang-belakangnya usia 11, usia 12. Itu pernah menjadi itu mewakili Kabupaten Ciamis. Itu di Bandung gitu ya. Nah, udah ada yang usia yang udah beranjak dewasa. Keluaran SSB ini sudah ada? Banyak. Rata-rata itu banyak. Banyak ya yang sekarang udah lebih dari 15 itu banyak yang udah keluar gitu. Bahkan itu di klub-klub masing-masing daerah atau ya ikut di mana itu. Banyak yang ikut dari hasil SSB dari sini tuh. Nah, mohon maaf, untuk budgeting pembiayaannya ini nih selama berkiprah dari dulu, gimana nih? Untuk budgeting itu hanya swadaya dari siswa itu setiap pelatihan ditarik 3 ribu. Belum ada istilahnya sumbangan dari mana, kecuali dulu itu dari yaitu Pak Tata, waktu dari Dewan PDIP itu satu kali sumbangan itu dari 2019. Dari manapun belum pernah gitu ya. Nah, untuk harapan ke depannya nih untuk anak didik ini, lewat ini jabar bisa disampaikan, Pak? Iya, untuk ke depannya, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, tolonglah semua SSB, bukan istilahnya dari di sini saja, semua SSB tolong diperhatikan, terutama itu adalah sarana dan prasarananya, seperti hanya bola dan sebagainya gitu. Nih, hal yang dalam pandemi ini, kan banyak aturan prokes yang ini, jadi anak-anak didik ini nggak ada yang keluar daerah ya, Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah, ada kegiatan juga di wilayah ya, di desa ya, Pak? Iya, iya. Iya, Pak. Iya, 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 iya.